Selamat siang Pak Benny. Selamat siang. Semoga sehat-sehat selalu ya Pak. Pak ini terkait dengan keterangan polisi dan FP ini saling bertolak belakang ya Pak. Ini terkait dengan 6 orang tewas tertembak pada saat insiden penyerangan yang diduga oleh pengikut rezik sihab. Lalu sehingga siang hari ini Komunas HAM pun turun tangan dan melakukan pengecekan langsung di TKP. Apa respons dari Kompalnas? Ya kami selalu pengawal seksional Polri sudah terus membangun komunikasi untuk menggali informasi tentang apa yang sesungguhnya terjadi. Dan sampai tadi pagi kami terus berkomunikasi dan mendapatkan informasi bahwa akan ada rilis berikut yang isinya menyampaikan perkembangan perangunan oleh Pia Pol dan Metro Jaya. Jadi marilah kita tunggu rilis yang akan diberikan oleh Kumas. Nah dalam konteks perbedaan pendapat ataupun silang pendapat, itu tentunya hal yang wajar karena di satu sisi Polri mendasari dari fakta yang ada di lapangan dan apa yang terjadi di alami oleh anggota. Sementara di HPD tentunya juga harus dasar yang kuat. Apakah dia di TKP? Nah tentunya kalau menurut saya yang terbaik supaya masalah ini cepat berit adalah empat orang yang masih dicari oleh kepolisian ini segera menyalahkan diri ataupun nanti bisa bersama-sama dalam rekonstruksi di TKP sehingga tidak ada silang pendapat. Kemarin Kapolda Irjen Fadil Imran menyebutkan bahwa tindakan ini sebagai tindakan yang tegas dan terukur namun ada enam orang anggota HPI yang tewas tertembak dan apakah ini bukannya sebuah tindakan yang sangat eksesif Pak Beni? Ya tentunya kita harus melihat secara objektif apa yang terjadi di lapangan. Di satu sisi ketika aparat turun kemudian mendapatkan ancaman dan sudah terlihat yang mengancam itu membahas jatah api maka polisi harus melakukan langkah-langkah untuk tidak menjadi korban. Dan ini tentunya sesuai dengan yang diatur di peraturan TAPORI kemudian juga di peraturan ketentuan HAM internasional ketika nyawa aparat itu terancam maka sah apabila aparat itu mengarahkan tembakan kepada mereka yang mengancam dengan senjata. Tindakan kemarin pada saat insiden di Tol Jakarta Cikampek pihak FPI menyebut bahwa ada polisi yang berpakaian preman melakukan pembuntutan terhadap rombongan rizik syihab di kawasan Tol Jakarta Cikampek lalu seperti apa pada saat polisi tidak mengenakan pakaian dinas atau pakaian petugas kemudian melakukan penembakan itu hal yang sangat di dalam secara aturan dapat diperbolehkan bila terjadi ancaman Pak? Ya ketika pihak kepolisian melakukan penyelidikan dalam rangka pemantau pergerakan masa atau pergerakan seperti apa yang disebarkan di media sosial ajakan untuk berkumpul ke Jakarta dan sebagainya nah aparat bisa berpakaian dinas, bisa berpakaian preman tetapi yang jelas dari komunikasi rekaman yang tersebar seperti di media sosial soal memang ada skenario tersendiri yang dibuat oleh pihak SPI atau pengawal yang melakukan komunikasi baik, tadi Anda sampaikan bahwa memang masih menunggu 4 orang dari anggota SPI yang melarikan diri ataupun buron yang sambil menunggu atau tengah menunggu dari keterangan saksi ini kaitannya dengan bukti-bukti yang dikeluarkan oleh polisi ini tampaknya masih sepotong lalu apakah pihak Kompolnas mendorong untuk lebih membuka karena kaitannya terkait dengan nomor registrasi senjata api lalu kaitannya dengan CCTV hingga saat ini publik belum mengetahui secara pasti ya tentunya Kompolnas tidak berwenang untuk mengintervensi penyidikan Kompolnas hanya memberikan masukan-masukan, saran-saran sebagai contoh seperti bagaimana bisa dilakukan rekonstruksi kemudian bagaimana penanganan barang bukti ini teman-teman penyidik sudah pakarnya lah karena mereka sudah tahu apa yang harus dilakukan seperti bagaimana untuk mencari sidik jari untuk membuktikan keterkaitan antara senjata dengan pihak senjata nah ini semua secara saintifik sudah dilakukan tentunya oleh pihak penyidik oke, kemarin Munarman yaitu Sekjen FPI menyatakan bahwa FPI maupun keluarga menolak untuk otopsi jenazah 6 orang tewas tapi pagi ini Rumah Sakit Polri menyatakan telah melakukan upaya otopsi secara prosedur ini sudah disesuai aturan atau diperbolehkan Pak Benny? ya dalam hal tertentu untuk memastikan penyebab kematian itu sangat diperlukan sehingga secara jelas nanti penyebab kematiannya apa supaya tidak ada debatable supaya tidak ada nanti kemudian muncul argumentasi yang tidak berdasar kaitannya dengan pihak kepolisian akan melakukan penyelidikan namun kemudian pihak Munarman ataupun Sekjen FPI menyebutkan bahwa ini adalah upaya pengintaian lalu kaitannya dengan status dari rezik syihab ini masih sebagai saksi upaya-upaya ini masih dalam koridor-koridor hukum yang masih dalam kaitan kasus pengusutan masih diperbolehkan ya dalam kaitan ini tentunya seperti kita ketahui bersama kasus awal adalah pelanggaran protokol kesehatan menyangkut kerumunan masang kami tentunya juga mengikuti perkembangan di media sosial Polri juga demikian dan ketika ada ajakan-ajakan untuk berkumpul maka ini akan mengancam keselamatan masyarakat tidak hanya masa yang dikumpulkan tapi orang-orang yang nantinya berdekatan dengan mereka juga potensial untuk terancam keselamatannya karena COVID-19 kita semua paham bahwa hukum tertinggi adalah keselamatan masyarakat inilah yang harusnya menjadi dasar pemikiran kita bersama bagaimana mencegah kerumunan untuk tidak terjadi penyebaran COVID-19 kita semua tahu bahwa angka terus meningkat ini tentunya akan sangat memberatkan kalau rumah sakit penuh bagaimana dengan perawatan mereka dan sebagainya sekali lagi semua demi keselamatan masyarakat nah kalau aparat memantau pergerakan ini tentunya juga dalam konteks janganlah kemudian masa nanti digerakkan ke suatu titik tertentu Pak Bini terkait dengan komunikasi dengan pihak Kapolda pada pagi tadi apa masukan Kompolnas terkait dengan pengusutan karena kita mengetahui bahwa insiden kemarin terut menjadi sorotan publik ya kita semua mengikuti ya berita di media sosial maupun di media mainstream tentang kasus ini menjadi topik utama nah tentunya Polri perlu bergerak cepat untuk tahap demi tahap bisa diselesaikan segera sehingga mana yang bisa dirilis dibuka kepada publik supaya publik tahu progresnya dan mana yang tidak bisa dirilis itu tentunya untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut sebagai contoh penyidikan tentang nasa lusul senjata api dan sebagainya karena kita tahu dari data yang ada di deskripsi sendiri itu ada 37 orang yang berlatar belakang ada yang dulu angka PI ada yang kemudian bergabung dengan CAD NIT kemudian ada juga yang ikut berlibat dalam aksi teror berlibat dalam pengiriman senjata dan sebagainya nah ini tentunya sedang digalami oleh teman-teman penyidik untuk nanti tahu asal-usul senjata itu dari mana artinya pihak kepolisian ataupun Kapolda telah menyebutkan bahwa indikasi bahwa Laskar FV tersebut memiliki latar belakang dari kelompok-kelompok radikal Pak Benny ya jadi ini angka yang sudah terungkap di pengadilan dalam beberapa kasus seperti bom Polresta Cireboa itu sudah jelas pelakunya siapa kemudian yang terlibat di Solo kemudian pelatihan di Janto Aceh kemudian di Poso itu semua sudah terungkap paksanya di pengadilan secara terbuka siapa mereka latar belakangnya apa baik hingga saat ini publik terus menanti pihak kepolisian untuk mengungkapkan bukti-bukti lainnya terkait dengan insiden penyerangan yang menewaskan 6 orang anggota FPI dan saat ini pihak Kompolnas terus mendorong pihak kepolisian untuk terus mengupayakan pengusutan dan penelidikan terkait dengan kasus kerumunan yang melibatkan rejiksi terima kasih Bapak Benny Mamoto Ketua Harian Kompolnas telah berbagi informasi bersama kami di Kompas Siang